Assalamualaikum selamat sore Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengklik video ini Seperti biasa Jadi kita terbang kembali di atas lintasan sirkuit MotoGP Medalika Untuk melihat dari hasil pengerjaan pada hari ini Dan selain itu juga kita akan melihat untuk penempatan di mana area tribun akan dibangun di sisi lintasan sirkuit Medalika Tapi sebelum kita melanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri pengerjaan Kita lihat untuk bagian sebelah kiri yang ada di reklurus ini Yaitu pengerjaan di area tower risk control Saat ini terlihat jelas pengerjaan yang lagi dilakukan yaitu pemasangan besi Atau penaruhan bagian pagesting untuk lantai kedua Jadi saat ini untuk area tower risk control disini sedang dikerjakan untuk segera melakukan pengacoran di lantai kedua Bagian slope disana akan dicort Begitu juga untuk bagian atasnya Untuk bagian pagesting juga Jadi akan segera terselesaikan Walaupun sempat tergoyor hujan di sirkuit Medalika dalam beberapa hari yang lalu Tetapi pengerjaannya terus dikebut Kita melihat di bagian area pedok saat ini terus dilakukan Yaitu penghamparan atau pemadatan Yang dimana akan dilakukan pengecoran untuk lantai sendiri Seperti yang dilakukan di depan sana Dan kita beralih ke trek lurus Untuk pengerjaan tiang lampu sudah menunjukkan kemajuan Segera akan dipasang disini ya Terlihat untuk lubang itu ditutup disana Dan akan ditancapkan untuk tiang lampu startnya nanti Di area pedok saat ini terlihat jelas Hasil dari pengerjaan untuk pengecoran lantainya sudah semakin memanjang Semakin mantap saja dari pantuan sore hari kita ini Pengerjaan untuk area pedok di lantai dasar Pengacorannya terus berlanjut Dan akan dikoneksi menuju ke area tower risk control Yang berada di belakang sana Sebagai tempat garasinya tentunya nanti Dan disini ya Di semua titik terus dikerjakan Untuk mengejar homologasi Seperti yang kita ketahui Bahwa di awal atau di akhir Juli mendatang Atau awal Agustus Akan dilakukan homologasi Untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika Untuk kesiapannya mengadakan balapan Yaitu WSBK Siapan sirkuit MotoGP Mandalika Untuk mengadakan balapan Kita doakan saja Semoga kita lulus nanti Untuk homologasi Di akhir Juli mendatang Lanjut lagi penelusuran kita Di bagian sayap sebelah kiri Untuk jalur tunnel pertama Dimana saat ini pengerjaan terlihat jelas Pada pantuan sore kita Yaitu pemerataan Pemerataan maupun penghamparan Untuk lapisan dasar Atau lapisan agregat Yang berada disini Dimana artinya ini akan Segera terkoneksi Menuju ke tunnel pertama Dimana tunnel ini Fungsinya nanti Sebagai jalur menuju Ke zona tengah Lintasan Di kesempatan sore hari ini Kita memantuk kembali Untuk melihat dari hasil Capeannya Dan saat ini Kita sudah terbang Di trek lurus Menuju tinggungan pertama Disini juga nanti Akan ada tribun Di bagian sisi sebelah kanan Tentunya ya Dari tunnel pertama Menuju tinggungan pertama Disini akan dibangun Dan di bagian sisi Sebelah kirinya Disana akan dibangun Sampai Tinggungan pertama tentunya Dimana disini Untuk tribun sendiri Ada tiga jenis Nanti tribun berdiri Duduk Maupun VIP Di tinggungan pertama Yang berbelok ke kanan ini Di bagian sisi Sebelah kanan juga Akan ditaruh Untuk tribun disini Sampai Tinggungan Kedua Begitu juga Untuk bagian sisi Sebelah kiri Yang ada di bukit Pink Hill Tentunya Dimana itu Bunga-bunga Bunga Bungaville Akan ditanam Disana Untuk menambah Keindahan Dari lintasan Sirkuit Mandalika Dari tribun VIP sana Menuju tinggungan Kedua Disini Akan memanjang Untuk pembangun Atau penempatan Di bagian Tribun Atau grandstand Semeniri Lanjut Lanjut lagi penelusuran Kita Dilintasan Sirkuit MotoGP Mandalika Pada kesempatan Sore ini Dimana Saat ini Kita terbang Di atas Tinggungan Ketiga Menuju Keempat Aktivitas Disini Terus Masih berlanjut Dimana Disini Sudah dilakukan Lapisan Prime Code Untuk area Runoff Maka akan Dilakukan Progres Pengasparan Segera Kita doakan Saja Semoga Besok Cuaca Bersahabat Jadi kita bisa Melakukan Untuk progres Aspal Di bagian Runoff Dan berlalih Untuk melihat Di bagian Penempatan Tribun Sendiri Disana Di area Outer Sebelah Kiri Di area Luar Akan dibangun Tribun Memanjang Sampai Tinggungan Ketujuh Tentunya Dan di bagian Sebelah Kanan Juga Disana Tinggungan Keenam Ini Akan Dibangun Juga Untuk area Tribun Sampai Menuju Ke Tunnel Kedua Jadi Untuk Kapasitas Penonton Yang bisa Ditampung Dilintasan Sampai Untuk Penonton Sendiri Kurang Lebih Dari 195.700 Penonton Luar biasa Sekali Dimana Disitu Terdiri Dari Tribun Berdiri Duduk Maupun VIP Seperti yang Kita Bilang Tadi Jadi Luar biasa Sekali Untuk Pantuan Kita Pada Sore Hari Ini Terlihat Jelas Supaya Kita Sama Mengetahui Kita Bahas Sedikit Untuk Penempatan Area Tribun Yang ada Di Lintasan Sirkuit Mandalika Dan Dan Saat Ini Kita Sudah Berada Di Tunnel Kedua Dimana Saat Ini Progres Untuk Pengecoran Di Bagian Bug Yang Akan Digunakan Disana Nanti Akan Ditaruh Mesin Secara Otomatis Sedang Dilakukan Untuk Pengurasan Air Yang Ada Disana Sedikit Ya Maka Dilakukan Untuk Pengecoran Di Bagian Sisi Penempatan Untuk Mesin Secara Otomatis Di Bagian Bawah Dimana Induk Mesin Akan Berada Di Bagian Sisi Yang Sudah Disiapkan Penempatannya Di Bagian Sayap Tunnel Kedua Ini Kita Melanjutkan Perlintasan Pada Kesempatan Sore Hari Ini Dan Terlihat Disini Untuk Pengerjaan Di Semua Titik Semakin Mantap Sekali Pengerjaan Di Area Grepol Maupun Di Area Rumput Terlihat Semakin Mantap Ya Pada Sore Ini Disini Di Tinggungan Kesembilan Di Bagian Sebelah Kanan Untuk Area Grace Atau Area Rumput Terlihat Sudah Sempurna Terlihat Semakin terlihat jelas dari pantauan sore hari kita, disini untuk pengerjaan di lintasan semakin dipercepat supaya bisa terselesaikan tentunya. Dan bisa diperhatikan di bukit yang berada di tinggungan ke-10, dari tinggungan ke-9, 10, menuju ke-11, dan 12 ini akan digunakan sebagai tribun tentunya nanti. Di sana sudah dilakukan pencangkokan untuk bukit sendiri, maka akan ditaruh nanti untuk kursi maupun pasteritas yang akan disiapkan untuk para penonton. Kita lanjutkan lagi penelusuran kita di trek lintasan maupun di bagian titik pengerjaan yang ada. Saat ini kita terbang di tinggungan ke-11, menuju ke-12, di bagian sisi sebelah kanan bisa diperhatikan. Di sana area grease atau rumputnya sudah dilakukan penaruhan ground, itu artinya akan disambung untuk penanaman di area grease sendiri. Kita akan menuju ke depan untuk melihat dari situasi hasil dari pengaspalan tadi siang. Jadi di bagian inner service load sebelah kanan sudah dilakukan pelebaran untuk pengaspalan, yaitu penempatan untuk tayar barier tentunya, atau batas untuk area grepol. Jadi di sini terlihat semakin mantap saja untuk progresnya sampai sore ini kita pantau bersama-sama. Semakin mantap dan kita yakin bahwa Indonesia pasti bisa. Dan saat ini kita sudah terbang di tinggungan ke-13 di sisi sebelah kanan. Di sana juga akan ditaruh untuk tribun nanti dari tinggungan ke-13 menuju ke-14 yang ada di depan sana. Dan kita melihat untuk penaruhan tribun di sebelah kiri, kita lupa tadi sedikit kita berbelok untuk melihatnya di sana ya. Di mana penempatan untuk penyulangan air laut menjadi air tawar itu sudah disiapkan tempatnya di sana ya. Untuk penaruhan tribun tentunya yang akan disiapkan untuk para penonton yang akan menonton di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita sudah berada di tinggungan ke-14 menuju ke-15 di mana area masjid yang ada dulunya di sana saat ini tengah terus dilakukan pemadatan di sisi outer supaya bisa terkoneksi. Koneksi di bagian sebelah kanan untuk inner service sudah terlihat semakin mantap di sini ya. Akan segera dilakukan penyambungan juga supaya bisa terselesaikan di semua titik yang ada yaitu di inner outer service road. Kita sudah berada di tinggungan ke-16 dan di sisi sebelah kiri seperti yang kita ketahui di sana akan ditaruh untuk area tribun juga. Akan memanjang sampai ketinggungan ke-17 tentunya. Jadi kita sudah bahas semuanya nanti teman-teman boleh komentari ya supaya kita bersama-sama untuk membahas dari progres hasil capainya sampai saat ini. Jadi inilah dia situasi yang ada di lintasan sirkota MotoGP Mandalika pada sore hari semakin mantap dari bantuan kita. Ya mungkin sampai di sini saja pantauan kita untuk memantau perlintasan di kesempatan sore hari. Hari kita sudah berada di penerbangan awal kita di mana di sini kita mengawali video kita dan kita akhiri di sini juga. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, and subscribe tentunya. Semoga kalian terus bersemangat untuk mengupdate situasi fisioterapi terbaru yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir video. Apabila ada kata-kata yang salah mungkin bisa dimaafkan karena biasa kita adalah manusia ya. Jadi untuk itu sehat selalu buat kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!